Tulah pertama, air menjadi darah. Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, Bab 7 ayat 14-25. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi. Pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya. Tuhan, Allah orang Ibrani, telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan. Biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di Padanggurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan. Dari hal yang berikut akan kau ketahui. Bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati. Sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa. Katakanlah kepada Harun. Ambilah tongkatmu. Terengkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil. Sehingga sungai Nil itu berbau busuk. Dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil. Dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka. Sehingga hati Firaun berkeras. Dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum. Sebab mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap tujuh hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikianlah sabda Tuhan.